Nah, kita lanjut ya. Kita mau lanjut tentang? Tentang jelek. Kuda. Horse. Baca dulu. Carry for? Horses. Ride with any pet. It is important to take good care of your horse. Horses that are mostly in the stable should be brushed and groomed daily. Jadi, katanya apa? Katanya untuk seperti hewan perang lain. Sangat penting untuk untuk merawat kudamu. Wah, kudaku. Katanya kudamu. Tidak, kudaku. Kudalah intinya. Nanti kita beli ya. Ini mahal. Aku juga gak mahal. Kenapa aku udah? Nah, ini dulu fokus. Bagaimana harganya? Jadi, katanya kita itu harus brush. Terus di-groom. Terus di-groom. Groom itu kayak bulu-bulunya itu bang di-groom gitu kan. Lanjut. It's best to leave straw. It's best. Boleh baca ah. It's best to leave straw on the stable floor. Horses that are mostly outdoors develop a winter coat to keep them warm in colder weather. But indoor horses should wear a blanket in the winter. Katanya, kalau musim dingin, kuda yang di-outdoor, outdoor itu di luar ya bang? Indoor itu di dalam. Jadi, dia perlu ditutupi, perlu diselimut. Pake mantap. Apa-apa. Supaya dia gak kedinginan. Mau kemana? Kan dia mau keluar. Iya kan? Lanjut. Jadi begitu cara, apa namanya, take care of your horses. Lanjut. Jawabannya ada. The horseshoe, apa shoe? Hmm, kuda. Ih, pintar. Lanjut. The horseshoe is... Attack. Attack. To the... Hooks. By nails. Hooks. By nails. Hmm, hmm. This... Should not hurt. Should not hurt. It will hurt. But... Rather. Rather. Them. Walk on rock surface. Rock. 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 Rock surface itu. Permukaan yang kasar. Hmm. Jadi ini katanya. Supaya kaki kuda itu tidak tersakitin. Dia tuh pake. Apa namanya, dek? Sepatu kuda. Terus di sepatu kudanya itu ada kayak. Kayak nails. 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 Iya. Apa nails ya. Kayak jarum-jarum gitu, dek. Supaya dia di permukaan yang kasar gak sakit gitu. Lanjut. Horses. 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 Kuda itu punya beberapa cara untuk bergerak, disebut dengan gates, ada empat gates berdasarkan kecepatannya, ada yang lambat ada yang cepat Nih, walk, trot, canter, and gallop, jadi ini yang paling lambat, terus makin cepat trot, oke kecepatannya makin, kan ada yang kayak gini deh, jalan terus ada, terus ada yang empat, ada yang gini, ada yang gini, jadi itu ada empat cara kuda bergerak Betul apakah kita jadi lagi kuda ya bang? Kenapa? Bootcamp, bootcamp, the training of course begins between the age of two and four, jadi kita bisa mentraining, melatih, training itu melatih ya, kuda itu pada usia berapa? Dua dan empat tahun They are told to carry a saddle, mana saddle bang ini saddle? Ini saddle yang kentak duduknya tuh They are told to carry, jadi mereka tuh diajarin gimana cara membawa saddle ini To harness and even a rider Rider itu lu, penunggangnya Rider Is kan? Rider Rider Jadi kita diajarin, ya salah kan, kita kuda diajarin, berarti untuk bawa, bawa orang gitu kan Nih, ini bagian-bagiannya Ini namanya tadi apa? Blanket Saddle Ini namanya? Blanket Ini namanya? Stir up Stir up Untuk naik itu ya Boy Ini namanya? Color Color Apa itu? Color Ini namanya? Ini namanya? Breedle Ini kayaknya yang sali untuk naik, konek ke ini kan ya Nari, 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 nari apa ini? Ini namanya? Halter 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 Ya, itu nama-nama istilahnya loh bang Jadi kalo lu mau latihan perkudaan Banyak banget istilahnya ya Equestrian Apa ini? Equestrian A passage can you refer to as horse ballad Horse must make very precise move such as the piap talking in place Banyak banget istilah yang membihongkan The passage Oh lu tengok Macem di Merit-merit tasi Pantas enak kuda In the passage A high stepping throught The parrots turning on one stone And the half-class walking sideways and forward at the same time Oh Ini cara-cara narik kuda itu deh Nih Kan ada yang tarik Ini Baru nanti menariknya sampai Iya Sini kalo mau belok Half pass Sini kalo mau belok Gitu cara narik Cara nunggang ini tuh deh Sama kan kayak motor kan Iya Kan mau belok kanan bisa Belok kiri bisa gitu kan Kalo kuda kan ada juga Ditarik Iya Kalo mau belok gimana Itu kan Itu dia Question Polo is a team sport Polo itu Apa? Team sport Sport itu apa? Polo olahraga Team Polo olahraga kan On horseback Jadi kalo kamu punya team Untuk main kuda Namanya polo With a long mallet Layers must hit a small ball Into the goal of the opposing team Jadi Lu Ini ada bola gitu kan Tapi lu mainnya Ditas kuda Terus lu Iniin bolanya Pake stick ini Tuk-tuk gitu masukin Keren ga? Jadi ada bola tuh Terus lu nunggangi kuda kan Ha Ba Gitu Harus bisa Harus bisa Itu namanya polo Kalo ga bisa dia ditampar Ha 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 Nih Ini In horse racing In horse racing The riders are cold jockey Tau ga horse racing itu apa? Oh Lomba kuda Nih misalnya kamu mau lomba Jadi Kalo misalnya abang ikut lomba kuda Abang disebut dengan jockey Rider nya itu namanya jockey Rider Ya The jockey must ride their horses as fast as possible To be first over the finish line Jadi Pemenangnya yang paling cepat ke finish line Lanjut Jumping horse Jadi ada beberapa permainan kuda ya Dek Tadi apa tadi Dek? Amel Cimel Cimel Eh kok Cimel sih Comel Comel Bukan Cimel Nih Jumping horse must jump different obstacles To hard horse Jadi Ini ada ini Dek Udah nanti Terusak loh kupunya Gapapa it's okay It's okay Comel Comel Sit down please Comel Sit down please Sit down please Masuk ganggu loh Next Comel 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 duduk dulu Jangan record nya nanti dia nangis Comel duduk 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 Jangan record nya nanti dia nangis Comel 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 marahin lagi hamil ini enggak boleh marah-marahin loh setres tidak tersebut sayang bobok kau bayi bayi ya udah jadi yang ketiga olahraga kuda itu namanya jumping horses jadi dibuat ininya bang dibuat oh balang-balang ini namanya hardos jadi hardos ini itu kayak bar and walls gitu kan then you have to jump to the hardos at once some hardos even have a ditch jadi kamu harus bisa lompatin ini ini kan kudanya kan ini hardosnya you harus bisa lompatin like staple iya beda-beda ya staple is a type of speed race where horses race while jumping different types of hardos Oh jadi harusnya beda-beda ada yang dibuat kayak pilih kolom gitu loh Oh aku ngerti macam rintangan yes enggak boleh masuk puluhnya ke jadi ada beberapa olahraga udah ya follow racing riders jumping horse and steeple jokis jokis macam joker ya namanya jokis macam jokis kenapa mau main main dirimu udahlah capek lho main dia macam joker sakit ke perutmu sayang Oh udah gitu aja cerita perkudaan kita terima kasih pemirsa so do you like this book ini kalau nggak terikot walaupun jadi segini loh do you like this book maaf 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 mohon anjing mohon anjing mohon anjing jangan kau apa-apa